Halo guys balik lagi nih dengan saya di channel lintang Samudera nah kali ini kita akan main bon tiras lagi ya lalu kita akan bahas tier list untuk seberapa season 70 sama 71 ya 2071 lalu di season 70 itu kemarin cuman ada satu car ya satu car doang cuy kagak ada update car baru ya sampai sekarang pun kagak ada jadi cuman update Yamato doang ya Yamato doang Wah sebulan cuman satu cari jadi yang lainnya cuman rebanner bulan cuman satu car dan ini emang runner X terbaru itu ya hampir persis ke orden cuman lebih tipenya lebih keras cuman larinya agak lemot nah larinya agak lemot doang Oke kita langsung ke tier listnya saja eh nah udah deket kah ya udah cukup lah Oke di sini aku ini masih top tier ya jadi top spammer orang-orang pada pakai akhirnya di liga kit masih masih cuy Roger Masya masih stabil Roden itu masih stabil 25C bahkan rileks pun walau ada Yamato dia masih eksis jadi masih eksis Franky masih eksis nah ini launir ada-ada jarang tuh sekarang lihat laut sudah jarang mungkin laut masih stabilnya itu di Liga S kayaknya ya di Liga S yang di bagian mungkin 8000 7000an cuy launya udah agak jarang sih karena orang-orang udah menggantikannya pakai Yamato ya jadi kita langsung naikin aja si Yamato nah jadi sekarang pakai Yamato tuh udah sakit cuy udah sakit banget nah sekarang taruh di sini tuh nah oke lau ini aslinya nggak begitu sering cuy bingung aku aslinya mau penempatin dimana tapi dia aslinya bisa nge-carry kau lawan Oden cuman orang-orang pada pakai Yamato ya jadi ini krusial banget sih lau sama si Yamato sih dulu sebelum ada Yamato launya masih enak-enak aja cuy sekarang semenjak ada Yamato launya masih ada rada ya soalnya di Liga nggak begitu eksis lagi lalu si jeki-jeki mulai berkurang ya semenjak ada Yamato cuy soalnya si jeki ini enggak ada namanya knockbacknya selain stansnya kalau sukses itu masalahnya kita lihat aja ya di carnya di jek itu dia itu kalau udah berhadapan sama Yamato rada ribet di bagian meng-cancelnya soalnya Yamato enggak bisa ditembak di luar doang tuh kalau Oden kan masih bisa kan kalau si jeki tuh kagak ada jadi entah kenapa tiba-tiba emang populasi jeki itu berkurang di ganti sama Yamato ya Oke ini ya kita bisa lihat ya kalau gagal dia cuman ngasih demik 377 jadi knockbacknya menghilang sih knockback hanya terjadi kalau sukses populasi jeki emang berkurang series aku tumben-tumbenan di Liga atas tuh jarang ketemu jeki cuy malah Yamato Akainu Yamato Akainu Oden gitu aja tuh seperti itu kondisinya lalu untuk kobi-kobi berkurang ya serius kobi berkurang karena bener-bener semua runner tuh di si Yamato cuy Yamato sama relegkan sama Gatuh sob ya gitu dipenuhi mereka lalu sama Marco masih gila ini Marco kodamab terbang dia dia mulu kalau ketemu sama lol ya melalui ini triper runner murah cuy pusop Marco loli lalu si sentomaru agak berkurang ya terpentok sama akhirnya Yamato bener-bener mempengaruhi gini ya potensi di liga atas ya nih berkurang cuy si sentomaru cuy langsung bener-bener kayak kagak ada gitu cuy serius Hai sentomaru langsung enggak ada jarang ya malah ya jarang walaupun nge-nemu sekali-sekali itu gitu doang kalau lu pionnya masih sering ya pionnya masih sering masih stabil namu WC masih banyak yang pakai nami WC sekarang netrom-netrom gitu buat lawan Dovliya nami WC buat netrom Dovli Halo Bikma masih ya Bikma masih enggak terlalu stabil rame Oke BB sekarang mulai dipakai karena apa karena BB bisa bisa meng-cancel Yamato ya kita bisa langsung lihat ke chartnya asli BB tuh semua skillnya bisa cancel Yamato Hai ke agak muter ya biasa orang re-roll Oke di sini ya Nah ini black for tech ini dia bisa narik Yamato saat dia lagi nyambut flag jadi otomatis ke cancel tuh ini skillnya bermanfaat sekali buat defender zaman kanau untuk cancel cancel Yamato kayak kit juga bisa lalu ini juga black hole nah ini black hole ada knockbacknya juga Coba ini ditarik dikit aja Yamato udah kecancel tuh jadi dia otomatis ke tarik ke posisinya BB langsung bakal diledakin dan ini Max kontak konsekutifnya lima ya jadi lima hitam tersisa ini ini bisa nge-cancel Yamato seperti itu jadi BB masih survive tenang juga masih survive cuman lawan Akainu doang mungkin bakal susah ya kalau BB tuh lawan Oden Roger tuh santai-santai aja cuy lawan Dovli tuh waduh kalau doplir ada ribet ya doplir ada ribet nih itu aslinya hampir survive di segala meta character tuh bahkan meta Jackie aja si BB masih survive metabikma masih lumayan kecuali tapi sih BB di setrom ya itu udah agak susah Oke kita lanjut ya untuk yang TRS masih stabil perona Oke perona turun cuy pernah ada jarang cuy pernah jarang lalu peningkatan apa lagi yang ada ya hasilnya jarang banget sih ngeliatin orang Oh ya Izo cuy Izo sekarang Izo pada pakai enggak ngerti aku maksudnya ya kenapa ya Izo dipakai buat nembak dari jarak jauh ya ini soalnya range-nya lebih tinggi cuy kalian kalau pakai ijo pasti ngerasain sendiri udah gimana rasanya nembakin orang dari jauh cuy asli seru-seru Hai lalu frame relac oke frame relac rada berkurang ya frame relac rada berkurang karena emang ber apa ya berotasi dia cuy kalau ada car baru kayak ix sangat meta sekali gini kayak Yamato banyak car yang ke counter warnanya itu langsung jeblok cuy diganti sama yang baru ya gitu aja sih walaupun masih bagus relac masih bagus lalu untuk celain lagi um ini kaku masih stabil dia ini liganya itu diantara diantara 3000-5000 ya itu 3500 ini masih enak-enak aja dipakai cuy walaupun enggak begitu nge-care kalau kalian misalnya liganya 5000 tiba-tiba ketemu orang yang liganya 10.000 ke atas yang kayak begini-begini itu udah biasa cuy ini namanya rotasi gelut ya rotasi gelut Oke Vivi masih enggak ada yang pakai BB5 masih ini asli ini jarang banget namu ya di liga ya jarang banget nah kalau si kucing ini yang pakai citar cuy yang Nick babi ya si Nick babi sudah rename tuh dan dia masih pakai kucing kucing dipakai kalian kau nemu car kucing dengan nicknya hel hel gitu itu si babi cuy itu kan kita lalu untuk car-car begini masih di bawah masih di bawah nggak ada sih peningkatan lagi sekolah di bawah sini sebetul begini aja cuy oh mendek masih kalau masih kau masih masih lah masih dipakai dah wilega-lega seribuan dah si dipakai cuy yang lain enggak begitu ya enggak begitu ini enggak begitu aku enggak pernah nemu cuy ini ini catu enggak pernah nemu Cipal yang orang nge-troll doang itu pun cuman buat cari medal dipakai cuman buat mati cuy oh ya Higuma ya hmm Higuma harusnya dimasukin cuy kemarin kemarin aku nemu Higuma terus orang nge-troll pakai guma lalu sih bagi Oke bagi 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 masih kepake cuy bagi sekarang naik bagi kemarin aku nemu terus walaupun enggak begitu nge-care ya begitu nomor hai oke ini masih segini Big Mom kemarin si Hon pakai Big Mom ya jadi Horn doang yang pakai Big Mom cuy Big Mom yang versi bounty festival Oh ya Kaido Kaido sekarang mulai dipakai di Kaido buat nampol sih doflamingo Aduh ini masih Cavendish tidak terpakai sogekik tidak sanggup tidak kata kuris tidak Oke ya masih tidak ya smoker tidak oke ini stabil ya wapolnya masih nih buat nge-troll tuh intensitasnya lumayan tinggi ini kalau kalian nyari puding kalian cari puding di Liga standar ketemu cuy serius ketemu tadi aja aku nemu kok sebelum riset season ketemu kurang ngajar pakai puding susah bet dia mau nge-kill ikon aja masih cesar masih oke Liga A masih stabil ya nggak masih stabil lalu untuk yang S ini emang rada-rada naik turun kadang nemu kadang tidak apalagi file ya ini file file jarang banget masih mending ke sering ketemu Izo daripada sipel apalagi ketemu sih gini aceng Marco masih sering lebih sering ini enggak tahu ya ini kestabilannya kurang sih soalnya kadang di Liga cuma nemu 171 itu satu lagi kalau ini masih Oh enggak ini udah udah agak kurang sini ada agak kurang soalnya ini orang apa ya urusan sama Yamato ikutan juga cuy kerelek jadi dia kalau udah ketemu car yang baru dan merah itu langsung susah cuy langsung punah gitu aja sempurna padahal dulu pas zamannya 25 ini dipakai terus si siapa kau kijik hujan ini ya low dress masih aceng Marco udah agak berkurang yang ini calon-calon turun cuy soalnya dia nggak bisa nge-cancel Yamato ya calon-calon turun soalnya dia cuman ngeblok tempat doang sekarang kerjaannya jadi ini sekarang metanya itu meta knockback kalau enggak punya knockback itu udah susah kioshiro masih ya banyak buat yang pakai kioshiro Roro bi-mase jekiah Big Mom nih sedi sini gua kadang ketemu cuman satu Kak jadi aku taruh dia dulu ya kalau Big Mom jam sekali Liga ketemu 32 gitu tuh udah mulai ke SSG kalau udah kayak gitu apalagi kalau misalnya kita main lima Liga ketemu Big Mom X sampai tiga kali itu berarti udah cenderung mulai terpakai dengan orang yang berbeda orang yang berbeda Oke gatun sob masih naik menoke Frankie masa ya walaupun kami kami hanya udah nggak bisa nge-cancel si Yamato jadi kami kami hanya masih berfungsi untuk nge-cancel order sama membunuh berbagai X lainnya Oke jadi kayaknya cukup segitu ya karena Yamato ini bener-bener meta-changer banget sih soalnya dia itu di bagian skillnya itu ada yang bener-bener annoying tuh bikin berbagai karakter itu mati kutu kalau dia udah bener-bener nyabut ya bisa banget sih jadi di bagian sini nih anak ketika menge-capture Tresor Stagger and Bang Don nah ini ini susahnya di cancel tuh kalau nge-cancel order kan masih bisa kan pakai berbagai macam cara ayah menembak dari luar contohnya Iya ketika musuh di dalam Tresor dan kamu sedang mencapai Tresor resist Tegar Ranggung nge-cancelnya lebih lebih gampang tapi order lebih cepat kalau ursanya betul ya oke nge-cancelnya lebih gampang enggak enggak begitu nge-matikan berbagai karakter sih kalau order nih kalau si Yamato nih bener-bener hampir semua karakter kalau enggak punya CC terus dia enggak bisa knockback itu mati kutu kalau dia udah ngambil ini bener-bener termasuk cara broken Sukurnya dia enggak cepet ya maksudnya itu enggak cepet tuh larinya punya tuh karena Raimi haki ini kadang kalau kita ngecharge di depan ada musuh di area sekitarnya dia kadang-kadang malah nge-aim ke musuh karena itu pengalaman ke pas pakai si Yamato jadi ini langsung nge-aim sendiri cuy ke musuhnya jadi kita enggak kayak Oden Oden kan tinggal lewat juga bisa kan kalau mau ngarah harus di-aim kalau ini langsung nge-aim sendiri cuy karena emang ini skill untuk mukul musuh bukan untuk kabur kalau enggak ada musuh Raimi haki masih oke buat kabur sukurnya dia dibikin menjadi karakter yang tipe tidak kabur-kaburan jadi dia tipe bertahan juga lalu dia survive-nya tinggi juga nah ini nih matiin ke cuy kita onigashima agak susah Luffy onigashima udah mulai susah ngebunuh dia ini caranya bener-bener mati method meta changer ya sebutannya gila dua trade ini bener-bener mengganggu sekarang jadi berbagai karakter mungkin kalian bakal kesulitan ya bahkan joro dress pun kalau lawan dia susah cuy joro dress lawan dia susah karena joro dress enggak punya knockback setau bahkan apa ya joro dress kalau mau pakai skill malah harus tunggu dia kelar nyabut cuy masalahnya seperti itu joro dress tuh walaupun dia reduce damage emang ini Yamato nya kena reduce cuman dia tetap nyabut bahayanya gitu tuh ini kan dulu kalau masih meta Oden pakai ini udah cukup juga cancel Oden sih pakai ini bisa pakai ini juga bisa cuy jadi sekarang itu kita itu butuh berbagai macam karakter buat nge-cancel ya mati kayak karakter knockback tuh sekarang kalau revusi masih bisa lah revusi banyak skillnya penoknya makanya revusi masih survive masih lumayan banyak yang pakai mentalin dofi juga bisa bahkan dofi pun kalau udah kecolongan sama Yamato juga susah dia enggak punya knockback ya parahnya itu itu enggak punya jadi aku feeling ya nanti next karakter itu dia dia bakal dominan penokbek tuh feeling kecil jadi feelingnya seperti itu bahkan Roger pun itu enggak bisa nge-cancel Yamato cuy Roger pun tuh enggak ada kenok betul defense Rida 10% ngga ada cuy penok back tuh anehnya seperti itu ya bener-bener nih minta changer Oke jadi kita tunggu aja untuk berbagai macam karakter yang bisa knockback untuk meng-cancel Yamato ya jadi untuk kalian kalau mau lihat akhir listnya ntar aku tahu di deskripsi jadi sekarang kondisinya lagi seperti ini kita lagi krisis karakter knockback kalau kalian enggak bisa knockback dan kalian tidak bisa membunuh Yamato dengan cepat itu termasuk kesulitan tersendiri nanti di liga cuy ntar kalian bakal ngerasain sendiri Oke jadi cukup segitu aja dari saya tuh thank you nih teman-teman yang udah nonton thank you udah like dan subscribe dan thank you yang udah nge-share semoga kalian untuk meracik meta kalian sendiri sukses ya dan semoga Liga kalian makin lancar Oke sampai jumpa di next video bye 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 halo 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 via unpk halo 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 halo